Striker Persib Bandung Erza Walian memutuskan tidak pulang kampung ke Belanda di tengah masa liburnya Liga 1 2022-2023 sebelumnya, pelatih Persib Bandung Luis Mila memberikan jatah liburan selama sepekan kepada anak asuhnya di Persib Bandung. Di sisi lain, Esra lebih memilih berlibur ke Bali bersama keluarga. Pemain bernomor punggung 30 tersebut mengatakan, dirinya tidak akan terlena dengan masa liburannya. Saya pergi ke gym dan melakukan latihan di sana untuk menjaga kebugaran dan mentalitas, kata Esra saat dihubungi via WhatsApp, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Esra menambahkan, kegiatan tersebut akan dilakukannya sampai masa libur latihan Persib Bandung berakhir. Pemain Persib Bandung Erza Walian melakukan latihan terakhir sebelum melawan Borneo FC di Liga 1 2022. Twitter Persib, saya melakukan beberapa pelatihan untuk secara mandiri di sini, tambahnya. Pemain berkebangsaan Belanda tersebut, mengawali debut di Persib Bandung saat melawan Barito Putera, tanggal 9 April tahun 2021. Pada debutnya itu, Esra berkesempatan tampil selama 90 menit. Namun sayangnya, dia terkena kartu kuning di menit ke-74. Di musim ini, Esra baru merasakan bermain sebanyak 4 kali bersama Persib Bandung di Liga 1 2022 per 2023. Dengan 133 menit bermain di musim ini. Diketahui alasan dirinya jarang dimainkan saat pertandingan adalah, Esra terkena cedera hamstring di bagian pahanya.